Harimau kemalap putih jilid 10. Dalam waktu singkat, suasana di sekeliling tempat itu telah pulih kembali dalam keheningan, tak sesosok bayangan manusia pun yang tampak, seakan-akan di sana tak pernah terjadi suatu kejadian apapun. Tapi orang itu dengan jelas sudah roboh, secara tiba-tiba berubah menjadi seorang buta. Tak tahan Hang Nyo mengendalikan perasaannya yang tak keruan, ia berteriak keras, aku ingin menjumpaimu, dapatkah aku bertemu muka denganmu suasana di sekeliling bukit itu masih tetap kening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Hang Nyo betul-betul sangat ketakutan, hampir gila rasanya dia menghadapi keadaan seperti itu, tanpa berpikir panjang lagi ia melompat bangun dan tanpa menyekat tubuhnya lagi yang basah kuyuk, ia kenakan pakaiannya dan kabur pulang ke rumah. Untungnya sepanjang perjalanan ia tidak menjumpai hal-hal di luar dugaan lagi, deogan selama tibalah gadis itu di depan rumah kecil yang misterius. Sekalipun ia merasa sangat takut, sangat lelah, tapi ia tak ingin membangunkan cian-cian serta cipeng, menanti dengusan napasnya sudah mulai tenang kembali, ia baru membuka pintu dan kembali ke dalam kamarnya. Suasana dalam kamar gelap bulita. Untung gadis itu masih ingat dimansia menyimpan korek api, dengan cepat ia telah memasang lampu, sinar lentera yang lembut dan terang selalu mendatangkan perasaan hangat dan aman bagi siapapun. Tapi di kalah sinar lentera mulai menerangi sekeliling ruangan, gadis itu kembali menjerit kaget. Ternyata seseorang telah duduk di dalam kamarnya. Dia adalah seorang manusia berbaju kasar yang bersu wajah pucat, orang itu duduk di atas kursi di sudut ruangan tak berkutik, sepasang matanya berwarna putih juga dan tak tampak biji matanya, juga jelas dia pun tak dapat menyaksikan keadaan di sekitar sana. Ternyata orang itu adalah seorang buta. Cian Cian dan Cipeng telah datang pula, sesungguhnya mereka sendiri pun tidak tidur ketika Hang Nio pulang mereka pun tahu. Tapi tak ada yang tahu sejak kapan si buta itu muncul di sana, kehadirannya yang tak disangka dan tak dirasakan itu cukup mengejutkan hati mereka berdua. Siapa kau Cian Cian segera berteriak keras. Dengan wajah tanpa emosi si buta itu balik bertanya dengan suara dingin, dan siapa pula kau mau apa kau datang kemari mau apa pula kau datang kemari balas si buta. Cian Cian menjadi amat gusar, teriaknya, sekarang akulah yang sedang bertanya kepada emu. Aku pun tahu bahwa sekarang kau lagi bertanya kepadaku, tapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu seharusnya akulah yang mengajukan kepada kalian. Tanda seru dengan dingin ia melanjutkan, rumah ini adalah rumahku, siapa kalian semua? Mau apa datang kemari? Tanda tanya Cian Cian tak bisa berbicara lagi, walaupun kadangkala dia pun seorang gadis yang tidak tahu aturan, tapi kali ini ia betul-betul tak dapat berbicara apa-apa, tentu saja tak dapat pula membantah. Sekarang mereka tak bisa berbicara apa-apa lagi, sebab mereka memang tidak mempunyai alasan yang cukup untuk membantah atau menjawab pertanyaan si buta itu. Dia pun percaya bahwa si buta itu tidak bohong, rumah sama cam ini tentu saja tak mungkin tak ada pemiliknya. Dalam rumah itu, benda apapun dapat kau jumpai, hanya lampu lentera yang tidak ada, karena tuan rumahnya adalah seorang buta, Orang buta tentu saja tidak membutuhkan lampu. Yee, apa gunanya seorang manusia buta menggunakan lampu? Toh ia tak dapat melihat apa-apa. Sambil tertawa paksa Cipeng berkata, kami datang ke sini untuk berpesiar, rumah ini hanya ingin kami gurakan selama beberapa hari saja. Aku tak mau tahu ada urusan apa kalian datang kemari, aku hanya berharap kalian segera pergi dari sini. Bolehkah kami berdiam beberapa hari lagi Cipeng meminta? Tidak boleh kami bersedia membayar uang sewa yang tinggi, baik berapapun yang kau harapkan tidak, aku tak akan mengabulkannya. Walau berapa saja yang akan kalian bayar kemarahan Cian-Cian kembali berkobar, teriaknya dengan suara lantang, Apakah kau suruh kami pindah dari sini sekarang juga si buta itu merenung sejenak? Akhirnya ia menjawab, baik, aku akan memberi waktu sehari lagi kepadamu. Sebelum matahari terbenam besok, kalian sudah harus pergi meninggalkan tempat ini. Ini pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu dengan menggunakan tongkat berwarna putih sebagai penunjuk jalan pelan-pelan ia keluar dari situ, sementara mulutnya seakan-akan sedang bergumam. Padahal lebih cepat kalian tinggalkan tempat ini semakin baik, sebab kalau tidak pergi juga, kukulatirkan bencana besar, segera akan muncul di depan mati suasana di luar rumah masih tetap gelap bulita. Setelah berada di luar, tiba-tiba bayangan tubuh si buta itu lenyap di balik kegelapan. Mengapa seorang buta dapat tinggal di atas gunung yang terpencil? Kenapa ia bisa membersihkan tempat sedemikian bersih dan rapinya? Cipeng menghela nafas panjang, katanya, si orang buta itu sudah pasti bukan manusia sembarangan, kita titik heeh, 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 apakah kau hendak menasehati kami agar segera angkat kaki dari sini? Cian-Cian menyindir sambil tertawa dingin. Cipeng tidak menyangkal, memang begitulah tujuan sebenarnya. Tentu saja kita harus pergi dari sini ujar Cian-Cian lebih lanjut, sebab bagaimanapun juga aku sudah tak berutah tinggal terus di tempat macam rumah setan ini walaupun ia sedang berbicara dengan Cipeng sepasang matanya mengawasi Hang Nyo lekat-lekat. Keadaan Hang Nyo sekarang persis seperti seseorang yang baru naik dari dalam air, keadaannya basah kuyuk. Mau apa ia keluar rumah di tengah malam buta? Kenapa ia sampai tercebur ke dalam air? Tentu saja Hang Nyo sendiri pun mengetahui bahwa keadaannya sekarang memang gampang menimbulkan kecurigaan orang, namun Cian-Cian tidak bertanya kepadanya, walau hanya sepatah katapun. Tidak bertanya rasanya lebih runyam daripada ditanyalah tau selisih jarak di antara mereka berdua tian lama tian bertambah jauh malam semakin kelam. Sebenarnya Hang Nyo menganggap dirinya pasti tak dapat tidur malam itu, siapa tau mendadak ia tertidur dengan begitu saja. Tapi tidurnya tidak dapat dikatakan terlalunya nyak, sebab ia masih dapat merasakan sesuatu. Dalam lelat tidurnya itu, ia merasa seakan-akan di sisi tubuhnya telah bertambah dengan sesuatu dan sesuatu itu agaknya seperti seorang manusia. Orang itu berbaring persis di samping tubuhnya, tapi orang itu mempunyai perawakan tubuh yang kecil dan pendek, lagi pula dari tubuhnya terendus semacam bau harum yang aneh sekali. Dia ingin berteriak, namun tak sepotong suara pun dapat keluar, ia ingin bergoyang namun tubuhnya tak mampu berkutik. Orang itu seolah-olah sedang memeluk tubuhnya, mencium pipinya dan mencium bibirnya. Ia merasa amat kelilisah, merasa amat takut, tapi tubuhnya segera menunjukkan suatu reaksi yang aneh sekali, dia ingin membuka matanya dan memeriksa siapa gerangan orang itu. Dia ingin tahu, apakah orang itu adalah buki? Tapi ia tak sanggup membuka matanya, sekalipun sudah mengerahkan segenap kekuatan tubuhnya, metel, terasa begitu berat dan tak mampu dibentangkan lagi. Secara lamat-lamat ia pun mendengar orang itu seakan-akan sedang bergumam. Kau adalah milikku, kecuali aku, siapapun tak boleh menyentuh dirimu lagi meskipun suara tersebut dengan jelas berkumandang dari sisi telinganya, tapi ia merasa suara tersebut seakan-akan datangnya dari suatu tempat yang jauh sekali. Apakah orang itu adalah buki? Kenapa suaranya tidak mirip suara dari buki? Tiba-tiba ia tertidur lelap, ketika mendusin kembali sekujur badannya sudah basah oleh keringat dingin. Dia dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang gencar, tentu saja cipeng yang keluar membuka pintu. Ternyata orang yang mengetuk pintu adalah siorang buta yang semalam itu, kunjungannya yang mendadak ini sangat diluar dugaan cipeng. Apakah kau datang untuk mendesak kami agar lekas-lekas angkat kaki dari sini cipeng segera menegur? Diluar dugaan, ternyata si orang buta itu menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang kalian tak perlu pindah lagi katanya. Tak disangka begitu cepat si orang buta itu telah berubah pikirannya titik. Hampir saja cipeng tidak percaya dengan kenyataan tersebut, serunya agak sangsi. Maksudmu, kami boleh berdiam terus di sini yaa, terserah kalian suka betapa lama saja di sini. Ini, pokoknya kau boleh tinggal di sini sepuas-puasnya, kenapa secara tiba-tiba kau berubah pikiran tidak tahan cipeng bertanya lagi. Sebab rumah ini sudah bukan menjadi miliku lantas siapakah pemilik rumah ini seorang sahabat-seorang sahabat? Sahabat siapa si orang buta itu tidak menjawab. Tapi dengan cepat cipeng telah teringat kembali dengan orang yang mengirim lentera kaca, boneka kain serta daging kecap dan giho acai tersebut. Cipeng merasakan napasnya rada dingin, tapi mau tak mau dia mesti bertanya lagi, apakah sahabat itu mengijankan kepada kami untuk tetap tinggal di tempat ini yaa, tapi dia punya sebuah syarat apa syaratnya malam ini dia akan datang bersantap bersama kalian, ucapan itu segera membuat cipeng menjadi tertegun. Syarat semacam ini tak berani ia sanggupi secara gegabah, tapi bagaimanapun jua dia harus menyanggupinya. Bagaimanapun jua, kau telah tinggal di rumah milik orang, kalau orang itu hanya ingin datang untuk bersantap, maka permintaan tersebut boleh dibilang merupakan suatu permintaan yang tidak terlampau keterlaluan. Tapi persoalannya sekarang hanya satu. Sahabat itu sesungguhnya adalah seorang sahabat macam arah. Sementara cipeng masih ragu-ragu, cian-cian sudah menyerbu keluar sambil berseru, dia ingin makan apa-apa saja bolahlah, ia tahu di tempat ini terdapat seorang nonawi yang pandai memasak. Sejak itu, Hang Nio sedang mempersiapkan sayur untuk makan malam. Ayam, daging dan sosis sudah dinaikkan ke dalam kukusan, ikan asim pun sedang siap masuk kuali. Lobak-lobak yang baru dicabut akan dimasak kuah, sekalipun tidak tersedia daging iga yang masih segar, paling tidak kalau dimasak dengan daging asim pun sama lezat rasanya. Selain daripada itu, dari kolam dia pun menangkap dua ekor ikan leihi segar, sebetulnya ikan itu akan dimasak kuah tapi setelah berpikir kemudian akhirnya ikan itu dikukus. Ikan yang dimasak terlalu lama maka kesegaran dan kegurihannya akan hilang, ikan leihi yang tidak segar dan tidak gurih akan terasa hambar dan seperti makan kayu. Coba kalau ikan mas, paling sedap tentu saja dimasak kuah karena kegurihannya akan lebih kentara. Memasak pun harus ada suatu kepandaian khusus, terutarna untuk menjodohkan suatu bahan masakan dengan kero memasaknya. Berbicara sesungguhnya, semua bahan yang tersedia bukan termasuk bahan masakan yang baik, tapi berada di tangan seorang ahli masak-memasak maka ibaratnya sebilah pedang yang tidak terlalu baik berada di tangan seorang jago yang ahli dalam permainan pedang. Terhadap soal itu, Hang Nimar mempunyai keyakinan khusus. Tapi sewaktu memasak sayur, tiba-tiba perasaan hatinya selalu merasa tidak tenang. Siapakah pemilik rumah ini? Sesungguhnya manusia macam apakah dia itu? Dia adalah seorang manusia. Apakah hanya setan atau sukma gentayangan? Atau mungkin dia adalah buki? Kalau bukan buki, siapa pula orang itu? Kenapa begitu baik kepadanya? Kenapa setiap permintaannya selalu dikabulkan dengan begitu saja? Hang Nio sedang mencuci tauge. Sosis masak tauge merupakan sejenis sidangan yang termasuk lumayan juga kelezatannya. Waktu itu Cian-Cian sedang memotong sosis, mendadak ia berpaling dan memandang wajahnya lekat-lekat. Kemudian tegurnya, benarkah kau adalah nsoku? Hang Nio menghela napas panjang di dalam hati. Walaupun dia merasa Cian-Cian tidak pantas mengajukan pertanyaan semacam itu kepadanya, tapi ia menyahut juga, selamanya aku adalah nsoku kalau begitu sudah sepantasnya kalau kau memberitahukan kepadaku, siapakah orang yang akan makan malam bersama kita malam nanti? Dari mana aku bisa tau siapakah orang itu Cian-Cian mengiris sosis-sosis itu keras-keras, dengan menarik muka sindirnya, a-a-a-a-a tanda seru. Masa kau tidak tau? Bukankah dia adalah sahabatmu? Hang Nio memejamkan matanya rapat-rapat, ia kuatir air matanya jatuh bercucuran, sekalipun air matu serasa hendak meleleh keluar, air matu itu hanya boleh meleleh dalam perutnya. Tiba-tiba ia teringat pula dengan impian buruk yang dialaminya semalam, suatu impian buruk yang tak mungkin bisa diceritakan, kepada siapapun jua. Bau harum yang aneh cuman di atas bibirnya yang hangat dan mesrah. Sebenarnya dia adalah Buki atau bukan? Kalau dia memang benar-benar adalah Buki, kenapa dengan care semacam itu dia bersikap kepadanya? Walaupun sepasang tangan Hang Nio tidak berada dalam air dingin, tapi entah mengapa tiba-tiba saja sekujur badannya menggigil keras sekali, seperti orang ketakutan. Pada saat itulah, ia mendengar di luar rumah sana ada orang sedang berseru, suara itu parau tapi nyaring sekali. Itulah suara dari si buta, ia berteriak dengan lantang. Tamu kehormatan kalian telah datang. Hang Nio sedang mengurang tempe, ia memasaknya dengan irisan sosis yang tersedia, untuk pertama kalinya ia lupa memberi garam dalam masakannya. Hati kecilnya selalu membayangkan tamu yang telah duduk di ruang depan itu, apakah ia lebih pantas disebut tamu? Ataukah sebagai cuan rumah? Dia hanya berharap bisa lekas-lekas menyelesaikan masakan sayurnya yang terakhir dan keluar ke ruang depan untuk melihatnya sendiri. Sesungguhnya manusia macam apakah dia? Kenapa ia mempunyai kekuatan sebesar itu sehingga dapat melakukan pekerjaan yang sebenarnya sulit dilakukan orang lain? Mimpi pun ia tak menyangka kalau tamu misteriusnya itu ternyata tidak lebih hanya seorang bocah cilik. Tamu agung bocah itu duduk di kursi utama, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan tak tenang, seakan-akan sudah terbiasa disanjung dan dihormati orang. Dia mengenakan pakaian berwarna putih salju, bahannya dari bahan berkualitas tinggi, bersih, putih dan sedikit pun tiada bernoda. Sikap serta tingkah lakunya agung sekali, mukanya yang pucat memancarkan sinar serius, keren dan berwibawa seperti seorang raja muda. Mukanya yang pucat serta sikapnya yang keren, serius dan berwibawa seakan-akan sudah merupakan ciri khas dari kaum bangsawan. Walaupun dia sedang berusaha keras untuk memperlihatkan sikapnya sebagai seorang dewasa, tapi usianya toh tetap masih kecil, paling bantar belum mencapai 12 atau 13 tahun. Ketika menyaksikan Hang Niu berjalan masuk ke dalam ruangan, di atas wajahnya yang keren, serius dan berwibawa itu tiba-tiba saja mengalami suatu perubaban yang sangat aneh, sorot matanya pun memancarkan sinar kehangatan. Cipeng sedang memperkenalkan bagi mereka berdua. Saudara ini adalah Lui Kong Chu, tamu agung kita semua, sedangkan dia adalah Nonawi, tukang masak kita yang paling jempolan. Bocah cilik itu seakan-akan sama sekali tidak mendengar apa yang sedang diakatakan sepasang matanya yang memancarkan sinar kehangatan menatap wajah Hang Niu tanpa berkedip. Seandainya ada seorang laki-laki dewasa yang memandang seorang gadis dengan sinar mati semacam itu, tak bisa disangka lagi tindakannya itu adalah suatu tindakan yang kurang sopan. Tapi ia tak lebih hanya seorang bocah cilik. Walaupun Hang Niu merasa kaget dan keheranan, bahkan di luar dugaan, namun perasaan was-was dan beban yang menekan perasaannya jauh lebih berkurang. Tentu saja orang yang muncul dalam impiannya semalam juga tak mungkin adalah bocah cilik ini, mungkin juga apa yang terjadi benar-benar hanya suatu impian belaka. Suatu impian yang menakutkan dan memalukan sekali. Ketika terbayang kembali impiannya semalam, wajah gadis itu segera berubah menjadi merah, apalagi ketika mengetahui kalau dalam sayurnya lupa diberi garam, mukanya berubah semakin merah lagi. Tapi tamu agung kecil ini agaknya menaruh perhatian khusus terhadap hidangan semacam ini, sebab sayur yang lain hampir boleh dibilang tak pernah disentuh olehnya. Sedikit sekali yang dia makan, sedikit pula yang dibicarakan. Pada hakikatnya tak sepatah katapun yang pernah ia ucapkan, malah kecuali Hang Niu seorang yang selalu diperhatikan seakan-akan orang lainnya dianggap seperti orang mati saja, sekejap pun tak pernah ia perhatikan diri mereka. Sepasang matanya itu tak pernah meninggalkan wajah Hang Niu barang sekejap pun, sekalipun dia tak lebih hanya seorang bocah cilik, tak urung Hang Niu dibikin tersipu-sipu juga. Cian-Cian selalu memperhatikan gerak-gerik mereka berdua, tapi lama-kelamaan ia dibikin tak betah juga. Untung tamu agung itu sudah bangkit berdiri, rupanya hendak pergi meninggalkan tempat itu, atau dengan perkataan lain santap malam yang penuh keseraman dan kengerian itu segera akan berakhir. Baru saja Hang Niu barang menghembuskan napas lega, tiba-tiba bocah cilik itu berkata, temanilah aku berjalan-jalan keluar apa yang dia inginkan selalu dilaksanakan dengan begitu saja, seakan-akan ia tak ambil peduli bagaimanakah pandangan orang terhadap dirinya. Ia selalu menganggap setiap perkataannya merupakan perintah, suatu perintah yang tak boleh dibangkang oleh siapapun jua. Hang Niu betul-betul tak tahu apa yang mesti dia lakukan, ia berharap Cian-Cian membantunya berbicara. Tapi rupanya Cian-Cian sudah berteka tak akan mencampuri urusan mereka. Bocah cilik itu masih menatapnya tak berkedip, menantikan jawabannya, sorot metu itu penuh disertai dengan pengharapan yang menyala-nyala, seakan-akan diakwatir kalau wajakannya ditolak. Menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam Hang Niu menghela napas panjang, akhirnya ia menyahut juga. Baiklah, akan kutemani kau untuk berjalan-jalan di luar dia pun seperti juga Buki, selalu tak tegam menampik permintaan orang, apalagi orang itu tak lebih hanya seorang bocah. Apa yang bisa dilakukan seorang bocah berusia 2-13 tahun kepadanya? Malam amat sepi, bintang-bintang bertaburan di angkasa. Menelusuri sumber rair yang berwarna keperak-perakan mereka berjalan menuju ke depan lama sudah mereka jalan bersanding namun tak seorang pun yang buka suara. Bocah ini benar-benar sangat istimewa dan aneh sekali. Hang Niu betul-betul tak dapat menebak apa yang sedang ia pikirkan sekarang. Hang, kadang-kadang ia tampak masih amat kecil, tapi kadang-kadang ia tampak jauh lebih besar dari usia yang sebenarnya. Sudah berapa lama mereka berjalan, kini mereka hampir tiba di ujung sumber rair tersebut yakni kolam rair tersebut. Tak tahan Hang Niu segera berbisik, bagaimana kalau kita jangan maju lebih ke depan sana kenapa tanya si bocah? Hang Niu tak sanggup mengucapkannya, ia pun tak berani mengatakannya, peristiwa semalam hingga kini masih membuatnya ketakutan, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Si bocah itu manatapnya lekat-lekat, tiba-tiba ia berkata, kau tak usah takut, orang yang semalam berada di sini, kini sudah tidak berada di tempat itu lagi. Kau maksudkan manusia yang mana seru Hang Niu terkejut. Itu orang yang secara tiba-tiba berubah menjadi buta Hang Niu lebih terkejut lagi. Dari mana kau bisa tahu serunya? Bocah cilik itu tertawa tergelak. Haa 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 kenapa aku tidak tahu senyumannya tampak begitu misterius dan berbangga hati. Dengan rasa amat terperanjat Hang Niu mengawasinya, lalu dengan nada menyelidik tanyanya, apakah kau tentu saja aku kau yang telah melukai sepasang matanya sehingga menjadi buta sesungguhnya dia adalah salah seorang yang diutus oleh musuh kami untuk mencari jejak kami. Orang itu memang tidak seharusnya dilepaskan dengan begitu saja, apalagi ia berani bersikap begitu kurang ajar kepadamu. Paras mukanya segera menampilkan keseriusan dan kekerenan. Dan, lanjutnya lebih jauh, selama aku masih ada, tak akan ada orang yang berani mempermainkan dirimu lagi. Dengan perasaan kaget, tercengangnya berterima kasih Hang Niu lantas berseru, jadi kau yang mengirim lentera kaca untuk ku bocah itu manggut-manggut. Aku pula yang mengirim babi kecap dari Gihol Acai untukmu ia menambahkan. Lama sekali Hang Niu menatapnya, mula-mula menghela nafas panjang, kemudian katanya lagi sambil tertawa. Mengapa aku tak dapat melihat kalau kau berilmu kepandai yang sehebat itu kepandai yang ku jauh lebih besar dan hebat daripada apa yang kau bayangkan dalam benakmu, kata bocah itu dengan angkuhnya. Tiba-tiba Hang Niu merasakan bahwa bocah ini bukan saja amat misterius, mana lucu lagi. Hei, dari mana kau dapatkan daging masak kecap dari Gihol Acai itu tanyanya. Kau tak usah tahu dengan kel apa aku dapatkannya, asal kau menginginkannya, asal kau menginginkan sesuatu, aku pasti dapat melakukannya untukmu. Hang Niu merasa lebih berterima kasih, lebih gembira lagi. Bocah ini benar-benar terlalu baik kepadanya, bila ia dapat dilindungi oleh seorang bocah ajaib semacam ini, sesungguhnya peristiwa itu betul-betul merupakan selatu peristiwa yang menyenangkan. Tak tahan lagi ia bertanya, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, siapa namamu namaku adalah Lui, Lui dari arti kata geledek. Siapa pula simu tiba-tiba wajah si bocah itu menunjukkan rasa sedih yang amat sangat. Tapi kemudian sahutnya dengan dingin, aku tidak mempunyai nama marga. Kenapa ia bisa tak punya nama marga? Apakah dia adalah seorang anak yatim piatu yang semenjak dilahirkan sudah tak tahu nama marganya sendiri? Segera timbul perasaan kasihan dan simpatik dalam hati kecil Hang Niu, ia merasa sudah seharusnya melindungi bocah itu sebagaimana seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Dengan penuh kelembutan ia menarik tangan bocah itu lalu menggenggamnya dengan hangat, katanya lembut, kalau begitu, untuk selanjutnya aku akan memanggil si Yolui kepadamu. Tiba-tiba ia merasa tangannya berubah menjadi amat hangat, lalu tangannya tergenggam kencang, dengan suara yang lirih bocah itu bergumam, kau adalah milikku, kau adalah milikku, entah disebabkan telapak tangannya yang panas, ataukah sepasang matanya yang memancarkan sinar kehangatan, tiba-tiba saja Hang Niu merasakan jantungnya ikut berdebar keras. Tapi dengan cepat ia memberitahukan pada diri sendiri. Dia tak lebih hanya seorang anak kecil tapi tangannya, matanya, sedikit pun tidak mirip dengan seorang bocah cilik. Hang Niu mau ingin melepaskan diri dari genggamannya, tapi ia takut menyinggung perasaannya, maka dengan lembut katanya lagi, aku mengetahui maksudmu, aku bersedia menjadi toa cicimu kau bukan enciku, kata si Yolui tiba-tiba. Aku bukan apakah kau tak tahu bahwa kau adalah orangku. Semenjak kemarin malam, kau sudah menjadi milikku, kau telah menjadi istriku, hampir saja jantung Hang Niu melompat keluar dari rongga dadanya karena kaget, kontan saja ia menjerit, jadi kemarin malam adalah kasih Yolui manggut-manggut. Semua bagian tubuhmu dari atas sampai ke bawah telah kulihat, setiap bagian tubuhmu telah ku titik telah ku. Tiba-tiba telapak tangannya terasa lebih panas, tangan Hang Niu digenggamnya semakin kencang. Seandainya Cian-Cian yang menghadapi kejadian itu, sekarang sudah pasti ia telah melepaskan diri dari genggamannya, bahkan mungkin telah menempeleng wajahnya. Tapi Hang Niu bukan Cian-Cian. Hang Niu adalah seorang gadis yang lemah lembut dan berbudiluhur, itulah type dari seorang gadis bangsa Han yang sesungguhnya. Ia sangat tak tega untuk melukai hati siapapun juga. Bagainya ia tak lebih hanya seorang bocah, apa yang dilakukan pun tak lebih dari dorongan emosi dari seorang bocah, karena ia terlampau menyendiri, terlampau kesepian, terlalu membutuhkan kasih sayang dan cinta kasih dari orang lain. Ia sangat berharap agar bocah itu dapat menenangkan hatinya, maka katanya, apa yang telah kau lakukan dapat kumaafkan bagimu, asal di kemudian hari kau harus ingat selalu agar jangan mengulangi kembali perbuatan semacam itu. Karena aku adalah seorang perempuan yang telah bersuami, aku bukan seorang gadis remaja lagi. Sekuat tenaga siya wului gelengkan kepalanya berulang kali, serunya dengan suara keras, Aku tahu bahwa kau tak punya suami, suamimu Tio Buki yang belum pernah tidur bersamamu itu kini sudah mati, sekarang akulah suamimu, kecuali aku, siapapun tak boleh menyentuh dirimu lagi. Tiba-tiba Hang Nyo dipeluknya erat-erat, seperti apa yang telah dilakukannya semalam, ia mencium bibirnya dengan mesra. Hang Nyo merasakan pikirannya benar-benar sangat kalut. Suatu kelembutan dan kehangatan dari seorang ibu terhadap anaknya membuat ia tak tega mencelakai bocah tersebut, tak tega untuk mendorong tubuhnya dari situ. Apalagi sekalipun dia hendak mendorongnya juga tak akan mampu untuk melepaskan diri dari pelukannya. Tapi dengan cepat suatu reaksi lain sebagai seorang gadis membuat tubuhnya secara otomatis menimbulkan suatu reaksi yang sangat aneh, suatu reaksi yang membuat badannya menjadi menggigil. Ia mulai merasa hawa panas yang aneh mulai menyusup keluar dari tubuhnya dan menjalar kemana-mana, ia mulai menggigil, tapi apa mau dikata lawannya tak lebih hanya seorang bocah. Hak kekatnya ia tak tahu apa yang mesti dilakukannya sekarang. Pada saat itulah, mendadak tubuh si Yolwi melompat ke udara lewat hadapan mukanya, seakan-akan sebuah boneka kayu yang tiba-tiba tali di belakang punggungnya diangkat seseorang ke atas. Benarkah ada orang yang telah mengangkatnya ke atas? Hang Nyo tak sempat melihat dengan jelas, ia hanya menyaksikan sesosok bayangan berwarna putih kebuah berkelebat lewat dari hadapan mukanya kemudian lenyap dibalik kegelapan. Mengikuti lenyapnya bayangan manusia itu, tubuh si Yolwi pun ikut lenyap tak berbekas. Segala sesuatunya kembali sudah lewat, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun di sana, tapi benarkah Hang Nyo dapat menganggap apa yang telah terjadi selama ini atas dirinya hanya sebagai suatu persoalan yang seakan-akan tak pernah terjadi? Berhadapan dengan bukit yang sepi, cahaya bintang yang berkilauan, tiba-tiba ia merasa ada suatu kepedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menyelimuti perasaannya, hanya ia tak tahu kesedihan itu lantaran musibah yang telah menimpa dirinya selama ini? Ataukah karena kabar buki yang tak kunjung sampai? Apakah buki begitu tega meninggalkannya dengan begitu saja, bahkan pertemuan yang terakhir pun tak pernah ia lakukan? Tentu saja buki tak mau mati, lebih-lebih lagi tak ingin mati. Akan tetapi kematian sama pula seperti musibah lain yang ada dalam dunia ini, biasanya membuat orang tak berdaya, membuat orang harus menerima kenyataan dengan perasaan apa boleh buat. Hang Nyo berteka tak akan menangis. Kalau harus menangis, dia akan menangis sepuasnya setelah berjumpa dengan buki nanti. Entah ia sudah mati juga boleh, masih hidup juga boleh, pokoknya setelah bersuamuka dengannya, dia akan menangis dengan sepuas-puasnya. Lantas, buat apa ia menangis? Sekalipun ia menangis sampai mati, juga tak akan ada gunanya. Pelan-pelan ia memesut air matanya dan bangkit berdiri, tiba-tiba ia menyaksikan ada seseorang sedang berdiri di hadapannya sambil memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Tentu saja orang itu tak dapat memandang dengan sepasang matanya, sebab orang itu bukan lain adalah si buta yang pernah dijumpainya semalam. Tapi orang itu justru seakan-akan sedang memandang ke arahnya, memandangnya dengan sepasang netu yang buta dan tak mungkin bisa dipakai untuk melihat orang itu. Tiba-tiba ia bertanya, inginkah kau bertemu lagi dengan Tio Buki? Hang Nyo segera merasakan jantungnya berdebar dengan keras. Kau tahu sekarang dia berada di mana serunya. Ikutilah aku pelan-pelan si buta memutar badannya, lalu dengan toyap putihnya sebagai penunjuk jalan, pelan-pelan maju ke depan. Tanpa berpikir panjang lagi Hang Nyo segera mengikuti di belakangnya. Setelah menembusi sebuah hutan lebat, sampailah si manusia buta itu di ujung sumber matu air, yakni di tepi kolam kecil itu. Dia berada di sini benar di tepi kolam itu tak seorang manusia pun yang tampak, di sana hanya ada sebuah peti mati, peti mati berwarna hitam dan tampak masih baru. Apakah Buki berada dalam peti mati itu? Peti mati itu kosong. Di manakah Buki bila kau ingin bertemu dengan Buki, maka tidurlah di dalam peti mati itu. Tidur di dalam peti mati itu. Kalau orang itu masih hidup sedar bugar, kenapa ia harus tidur di dalam peti mati? Apakah ia telah dianggap sebagai seorang yang telah mati? Atau paling tidak sudah hampir mendekati saat kematiannya? Paras muka si orang buta itu tetap dingin, tanpa emosi, siapapun tak tahu apa yang sedang ia pikirkan sekarang. Tapi Hang Nyo tak mau ambil peduli terhadap kesemuanya itu, soal-soal semacam itu tak penting baginya, apa yang ia ketahui hanya bertemu dengan Buki secepatnya, sekalipun ia harus mati secara wajar ataukah harus mati secara mengerikan, ia tak ambil peduli, bahkan ia rela untuk melakukannya. Sebab itu ketika si orang buta itu memintanya untuk tidur ke dalam peti mati itu, ia tidak membantah, bahkan mengucapkan sepatah kata pun tidak. Ia sudah pasrah, ia hanya tahu berjumpa dengan Buki, walau apapun resikonya. Maka ia pun tidur ke dalam peti itu, memaringkan diri ke dalam peti mati hitam itu. Dikubur hidup, hidup penutup peti mati itu ditutupkan ke tempatnya semula, menyusul kemudian peti mati itu pun digotong orang. Apakah si orang buta itu hendak menguburnya hidup-hidup? Hang Nyo masih berada dalam keadaan sadar, kengerian dan rasa seram selalu membuat orang berada dalam keadaan sadar. Ia merasa bukan hanya seorang yang menggotong peti mati itu, karena gotongannya amat tenang dan jalannya amat cepat. Pada mulanya mereka melalui jalan-jalan yang datar dan rata, tapi selanjutnya jalanan itu makin menanjak dengan tajamnya. Meskipun sedang berbaring di dalam peti mati tapi ia masih dapat merasakan udara makin lama semakin dingin, jelas mereka sedang berjalan menuju ke atas, sekian lama dan sekian jauh sudah mereka lakukan perjalanan, akhirnya sampailah di dekat suatu puncak bukit rasanya. Tapi mereka sama sekali tidak berhenti, malah perjalanan yang dilewati terasa aneh sekali, kadangkala mereka jalan naik ke atas tapi ada kalanya turun ke bawah, ada kalanya jalan itu lurus sekali, tapi ada kalanya pula berliku-liku. Kalau didengar dari langkah kaki mereka, kadangkala mereka seakan-akan sedang berjalan melalui batu kerikil, ada kalanya pula berjalan melalui lapisan batu yang keras sekali. Suhu udara di luar sana tiba-tiba saja mengalami perubahan lagi, kini udara terasa hangat dan nyaman, agaknya mereka sedang melalui sebuah gua karang. Kembali mereka lanjutkan suatu perjalanan yang cukup jauh, tiba-tiba dari luar sana kedengaran beberapa suara yang aneh sekali. Seolah-olah ada batu karang yang sedang bergesek, seakan-akan pula ada suatu roda yang sedang berputar. Meskipun peti mati itu ditutup rapat sekali, tapi masih ada pula bagian yang tembus udara, tiba-tiba saja ia mengendus bau harum yang semerbak. Pada saat itulah peti mati itu sudah diletakkan pelan di atas tanah, agaknya di atas sebuah tanah berumput yang lembut dan lunak. Seandainya mereka bermaksud untuk menguburnya hidup-hidup, kenapa harus melakukan perjalanan setian lama dan memilih tempat di situ? Sebenarnya tempat apakah ini suasana di sekeliling tempat itu amat pening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Lama sudah ia menunggu dalam peti mati yang gelap gulita itu, tapi dari luar sana belum kedengaran juga sesuatu gerakan, ia mencoba untuk mengetuk penutup peti mati, tapi tiada jawaban juga. Rupanya para penggotong peti mati itu secara diam-diam telah mengundurkan diri dari situ setelah meletakkannya di sana. Setengah harian kembali ia menunggu, akhirnya ia tak sabar dan membuka penutup peti itu. Betul juga, di luar tak tampak seorang manusia pun, bahkan si orang buta itu pun tak kelihatan. Sekuat tenaga ia menggeser penutup peti mati itu bangun, lalu duduk, tapi dengan cepat ia menemukan bahwa dirinya seakan-akan berada dalam alam impian seperti dalam cerita dongeng. Tapi jelas tempat itu bukan alam impian, tempat itu pun jelas bukan alam manusia. Bangunan rumah itu terbuat dari batu granit yang keras dan berkilap seperti kaca, empat penjuru sekeliling sana penuh dilapisi sutera merah yang berkembang emas, di depan pintu tergantung sebuah tira yang terbuat dari kain halus. Tepat di ruangan tengah berdiri sebuah meja sembahyang yang bentuknya seperti gua alam, cuma di atas meja sembahyang itu tidak di sembah patung buddha atau patung pousat, yang ada di sana hanya sebilah pedang. Pedang itu bentuknya panjang sekali tapi bentuknya antik, sama sekali tidak dihiasi oleh mutiara atau berlian sebagaimana pedang-pedang lainnya. Bentuk sederhana seperti itu berbeda jauh sekali bila dibandingkan dengan perabot mewah yang berada di sekeliling tempat itu. Apakah pedang itulah yang disembah-sembah oleh tuan rumah tempat misterius ini? Cahaya lampu menyinari seluruh ruangan itu, sinar lampu memancar keluar dari aneka macam lentera kaca persia yang berbentuk aneh-aneh. Di atas sebuah meja kecil terdapat sebuah tungku terbuat dari emas, dari tungku itulah menyiar keluar bau harum yang semerbak. Permukaan tanah dilapisi oleh permadani buatan persia, motifnya indah bahannya halus, membuat siapapun yang menginjakan kakinya di atas permadani itu akan merasa bagaikan menginjak di tanah berumput di musim semi yang indah. Meskipun Hang Nioh sendiri pun berasal dari keluarga kaya, belum pernah ia jumpai tempat semuah dan semegah seperti tempat ini. Rasa kejut dan cengang membuatnya hampir saja melupakan keseraman dan kengerian yang semula mencekam perasaannya. Sambil melihat serta berjalan, tanpa terasa sudah hamat jauh ia berjalan, mendadak ia memperdengarkan kembali suatu jeritan kaget. Ternyata ia telah menjumpai sebuah peti mati lagi. Peti mati itu terbuat dari tembaga, sesosok tubuh memujur di dalam peti mati tersebut, sepasang tangannya disilangkan di depan dada dan mengenakan baju berwarna putih bersih, mukanya yang kurus kering berwarna pucat sedikit pun tiada warna darah, tampaknya sudah mati agak lama. Hang Nioh sendiri digotong masuk ke tempat itu di dalam sebuah peti mati dan sekarang kembali dijumpai sebuah peti mati lagi di tempat ini. Apakah tempat yang mewah dan megah ini tak lebih hanya sebuah kuburan belaka? Hang Nioh merasakan kaki dan tangannya menjadi dingin seperti es, suatu reaksi serta merta muncul dalam hatinya, membuat gadis itu berusaha mencari suatu benda untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba ia teringat dengan pedang yang tergantung di atas meja sembahyangan itu. Sambil memutar badannya ia memburu ke situ, tapi sebelum jari tangannya sempat menyentuh gagang pedang itu, mendadak terdengar seseorang berseru. Jangan kau sentuh pedang itu suara itu sangat dingin, kaku dan teramat asing sekali, yang lebih mengerikan lagi ternyata suara tersebut berasal dari dalam peti mati tembaga itu. Saking ngerinya Hang Nioh merasakan sekujir tubuhnya menjadi kaku seperti patung, lewat lama sekali ia baru memutar badannya untuk menengok ke arah peti mati itu. Kini orang yang mati dan semula berbaring dalam peti mati itu telah bangkit berdiri, waktu itu dengan sapasang matanya yang jeli bagaikan cahaya kilat sedang memandang ke arahnya, kemudian sepatah demi sepatah kata berkata, kecuali aku seorang, tak seorang manusia pun di dunia ini yang boleh menyentuh pedang tersebut. Lalu di antara pembicaraan itu terdengar nada penuh kewibawaan yang membuat orang lain mau tak mau harus mempercayainya, siapa berani menyentuhnya, dia harus mati kau, Aku bukan orang mati, juga bukan sesosok mayat hidup lalu dengan suara yang tinggi melengking dan penuh mengandung nada sindiran ia berkata lebih jauh. Ada banyak orang yang mengira aku telah mati sayang sampai sekarang aku masih belum mati. Hang Nioh menghembuskan napas panjang, ia berusaha untuk mengendalikan perasaan sendiri, tapi tak tahan, akhirnya ia bertanya, Tempat ini adalah milikmu, coba lihatlah, bagaimanakah keadaan tempat ini aku tidak tahu, padahal kekatnya aku tak tahu bagaimana harus menjawab kata Hang Nioh sambil bergumam. Sesudah berpikir sebentar, kembali katanya, aku pun tak pernah berkunjung ke keraton kaisar, tapi aku percaya tempat ini pasti jauh lebih edah dan menarik daripada keretaonnya kaisar, tiba-tiba orang itu tertawa dingin, katanya, keraton. Huh, keretaon itu baru terhitung seberapa keraton yang indah dan megah, tempat kaisar bertahta, ternyata dalam padangannya masih belum terhitung seberapa. Tiba-tiba Hang Nioh memberanikan diri sambil berkata, ada satu persoalan ingin ku tanyakan pekadamu, cuma bersediakah kau untuk menjawabnya? Tanyakanlah sebenarnya siapakah kau orang itu termenung sejenak, kemudian pelan-pelan memutar badannya dan menuding sepasang lian yang tercantum di luar peti mati itu. Lian tersebut berbunyi demikian, tenang bersabar bagaikan langit dan bumi. Tenang mendalam seakan-akan menyimpan rahasia, berulang kali Hang Nioh membaca sepasang lian tersebut dan berusaha untuk membahas artinya, tapi kemudian sambil tertawa getir katanya, sayang aku tidak mengerti baik tersebut merupakan dua baik dalam kitab sembahyangan milik T.E. Chong Sip Lunteng, karena hal itu pula T.E. Chong Pousat mendapat nama hingga tenar di mana-mana, ah ah ah, kalau begitu kau adalah T.E. Chong Pousat seru Hang Nioh sambil memandangnya dengan terperanjat. Meskipun kedua patah tulisan itu berasal dari atas kitab Buddha, namun arti yang sebenarnya justru mengandung inti sari dari suatu ilmu pedang, pelan-pelan orang itu menerangkan. Sepasang matanya semakin memancarkan sinat tak tajam terusnya, dalam dunia yang luas dewasa ini, hanya aku seorang yang benar-benar memahami arti dari kata-kata tersebut, Hang Nioh masih saja menantikan jawaban dari pertanyaannya tadi. Kembali orang itu berkata, di tempat inilah T.E. Chong mendapatkan ilamnya, sedang aku, walaupun sudah mendapat ilam saya yang tak dapat menjadi Buddha, sebaliknya malahan hidupku sepanjang tahun ada dalam neraka, sinar matanya tiba-tiba memancarkan kesedihan, katanya lebih lanjut, selama 20 tahun ini, kehidupanku selalu ku lewatkan bagaikan berada dalam neraka saja, kalau begitu kau, bisik Hang Nioh. Akhirnya orang itu menjawab juga pertanyaannya. Aku bukan Pousat, tapi namaku adalah T.E. Chong, soal lain lebih baik kau tak usah tahu, sebab tahu pun tiada manfaatnya bagimu, Hang Nioh tak berani bertanya lagi. Ia telah mengetahui bahwa orang ini pasti mempunyai pengalaman yang memedihkan hati di masa silamnya, asal-usulnya pasti pula menyelimuti suatu rahasia yang besar sekali. Rupanya orang itu sudah lama tak pernah mengucapkan kata-kata sebanyak itu, seakan-akan pula secara mendadak merasa lelah sekali. Baru saja Hang Nioh ingin bertanya kepadanya, apakah kau yang menyuruh si orang buta mengantarku kemari? Dimanakah Buki sekarang? Tapi orang itu keburu sudah masuk kembali ke dalam peti matinya, memejamkan mata, menyilangkan tangannya di depan dada dan tidak berkutik lagi. Hang Nioh tak berani mengganggunya, dikala orang lain membutuhkan waktu untuk beristirahat, belum pernah ia mengganggu siapapun meski dikarenakan pelbagai alasan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun duduk, sementara sepasang matanya memperhatikan tirai sutra yang tergantung di depan pintu itu. Ingin sekali ia berjalan keluar dari ruangan itu untuk melihat-lihat, tapi tempat ini adalah rumah orang lain. Belum pernah ia berjalan mondar-mandir seenaknya sendiri di rumah orang lain, entah di rumah siapapun sama saja. Tentu saja ia pun tak dapat duduk sepanjang masa di tempat itu dengan care semacam ini. Untunglah pada saat itulah si orang buta munculkan diri. Sambil menyingkap tirai pintu dan berjalan masuk, ia hanya mengucapkan sepatah kata saja, silahkan kata-kata tersebut ibaratnya suatu mantra sakti yang mengandung suatu kekuatan mujizat, serta merta Hang Nioh bangkit berdiri dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun pergi milaksanakan perintahnya itu. Di balik pintu merupakan suatu alam impian lain yang jauh lebih hindah, kecuali perobot yang sama-sama megah dan mewahnya seperti perobot di ruang depan, di situ masih ada pula sebuah pembaringan. Mulai hari ini, kamar ini akan menjadi kamarmu demikian si buta berkata, kalau lelah, kau boleh tidur di sini, kalau lapar bunyikan bel yang berada di ujung pembaringan, apapun yang ingin kau makan, segera akan ada orang yang mengantarkannya bagaimu. Perkataan itu seperti dalam dongeng belaka. Setiap orang tak akan terlepas dari rasa ingin tahunya, tak tahan Hang Nioh berkata, terserah apapun yang ingin kau makan tiba-tiba ia teringat dengan daging masak kecap, segera katanya lebih lanjut, andai kata aku ingin makan daging masak kecap dari Giho Acai, apakah kau dapat menyediakannya? Si buta segera memberikan jawabannya dengan suatu kenyataan, ia keluar sebentar untuk memberi perintah dan tak lama kemudian hidangan yang diinginkan telah dihidangkan di depan matanya. Hang Nioh tak dapat mempercayainya dengan begitu saja, ia segera bertanya lagi, benarkah daging masak kecap ini dibeli dari Giho Acai yang berada di ibu kota? Daging masak kecap yang dijual di Giho Acai sekarang sudah tidak asli lagi, sebab kuali besi serta bumbu asli mereka telah kubeli dengan uang sebesar 9.000 tahil perak. Bagaimana pula dengan bakpao dari Kopot Lito Asuhau yang membuat bakpao di tempat itu, semenjak banyak tahun berselang sudah berada di dapur kami? Kalau dibicarakan, hal tersebut mirip sekali dengan cerita dongeng, tapi jelas bukan kata bohong, atau paling tidak telah menjelaskan banyak sekali persoalan yang sesungguhnya susah untuk dijelaskan. Aku sama sekali tak ingin tahu di manakah suhu pembuat bakpao dari Kopot Lito Asuhau berada, aku hanya ingin tahu di manakah bu kipat saat ini tanda tanya kata Hang Nioh. Menantikah sudah sampai waktunya untuk bertemu dengannya, kau akan mengetahui dengan sendirinya. Di balik sepasang matanya yang kosong dan berwarna kehuang itu, entah berapa banyak rahasia yang telah disimpan olehnya. Hang Nioh tidak bertanya lagi. Dia adalah seorang perempuan yang telah mengerti keadaan, ia tahu banyak persoalan di dunia ini adalah sama saja, semuanya harus menunggu sampai tiba saat yang dinantikan. Bila saatnya belum tiba, sekalipun gelisah juga sama sekali tak ada gunanya. Sekalipun demikian, ia toh bertanya kembali, mengapa kau mengorbankan uang sebesar 9.000 tahil perak untuk membeli kuali besi itu yang ku beli bukan kuali besinya, melainkan bumbu kecap yang sudah mengental di dasar kuali tersebut. Aku tahu bumbu di dasar kuali itu memang luar biasa sekali, konon sekalipun kita masukkan sebatang kayu balok ke dalam bumbu kecap itu, sewaktu di makam pun rasanya juga nikmat. Sayang kami tak pernah memasak kayu balok masak kecap, yang kami masak adalah daging, kata si buta hambar. Jadi dengan uang sebesar 9.000 tahil perak, tujuanmu hanya ingin membeli bumbu kecap yang telah mengerak di dasar kuali itu untuk membuat daging masak kecap sendiri benar. Seandai kata cian-cian, dia pasti akan bertanya lagi, apakah kalian hendak membuka rumah makan penjual daging kecap? Apakah kalian hendak menyaingi dagangan dari rumah makan gihoa caitap ihang niu bukan cian-cian? Maka dia hanya bertanya, kenapa sebab setiap saat kemungkinan besar majikanku ingin makan daging masak kecap? Kenapa kau tidak berangkat untuk membelikannya? Sebab sekalipun menunggang kuda yang paling cepat dan menempuh perjalanan siang malam tak berhenti pun, paling tidak juga membutuhkan waktu selama 2-30 jam untuk berhasil memperolehnya. Kau pernah mencobanya hanya pernah mencoba sekali saja apakah pada kali itu juga kau telah membeli pula kuali yang berisi bumbu tersebut benar jadi kalau majikanmu ingin makan, maka setiap saat setiap waktu telah tersedia benar seandainya dia ingin makan. Belum habis gadis itu berkata, si buta telah menukas dengan suara dingin, sekalipun dia ingin makan hidungku, segera akan kupotong hidungku ini dan mempersembahkan kehadapannya. Hang Nyo tak dapat berbicara lagi. Apakah kau masih ingin menanyakan sesuatu lagi? Tanya si buta kemudian. Akhirnya Hang Nyo menghela nafas panjang, katanya, padahal aku tidak ingin menanyakan persoalan-persoalan tentang masalah tersebut. Aku sudah tahu persoalan apakah yang sesungguhnya ingin kau tanyakan. Kau tahu ya, bukankah kau ingin bertanya kepadaku, siapakah sebenarnya dia? Kenapa mempunyai kekuasaan sebesar ini? Hang Nyo tak dapat menyangkal kebenaran dari perkataannya itu. Tiba-tiba ia menemukan bahwa si buta itu meski sudah buta dan tak berbiji mata lagi, sesungguhnya dapat menembusi hati orang. Terdengar si buta berkata lagi, Kau adalah seorang perempuan yang sangat berpendidikan, amat lemah lembut, amat sopan dan tahu rusan, selamanya tak pernah membiarkan orang merasa jemuh dengan perkataannya, apalagi melakukan perbuatan yang membuat orang menjadi jemuh, demi orang lain kau rela menyiksa diri sendiri. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berkata lagi, Sekarang, gadis semacamkah sudah tidak terlalu banyak bisa didapatkan lagi, sebenarnya perkataan itu adalah suatu kata-kata pujan dan kata-kata sopan santun, tapi ketika diucapkan olehnya ternyata mengandung perasaan sedih dan ketidakberuntungan yang amat tebal. Sepasang matanya yang telah tak dapat melihat apa-apa itu, seakan-akan telah menyaksikan suatu musibah, suatu ketidakberuntungan yang segera akan menjelang tiba ketika si buta muncul kembali untuk kedua kalinya, ini terjadi pada dua hari kemudian. Hang Nyo tak dapat memastikan secara pasti bahwa waktu sudah lewat dua hari, sebab tempat itu pada hakikatnya adalah lambung bukit, di tempat semacam itu sulit untuk memberdakan siang ataupun malam. Dia hanya tahu dari titik-titik bocornya air, dari teko tembagia di sudut ruangan sana, sudah hampir 20 jam lebih kebocoran itu terjadi. Ia merasakan dirinya sangat lemah tak bertenaga, karena ia tak pernah menelan sebutir nasi atau setitik air pun. Walaupun ia tahu asal bel di ujung pembaringan itu dibunyikan, maka makanan apapun yang diinginkan segera akan didapatkan. Tapi ia tak pernah menyentuh bel tersebut, setiap benda yang berada dalam ruangan itu pun tak pernah ia sentuh. Sekalipun pintu itu tak dikunci, asal ia menyingkap tirai yang menutupi pintu tersebut, ia segera akan keluar dari sana, tapi ia lebih suka tinggal di tempat itu. Sebab selamanya, ia tak pernah melakukan perbuatan yang sudah secara jelas diketahui olehnya bahwa hal tersebut tak akan mendatangkan hasil apa-apa. Sekalipun dia lemah lembut, sangat tahu urusan dan dapat menyiksa diri, tapi apa yang sudah tak ingin dilakukannya, tak pernah ada orang yang akan memaksanya untuk melakukan sibut tak seakan-akan sedang memperhatikan pula dirinya. Akan tetapi kali ini ia tak berhasil menebak suara hatinya. Sikap Hang Niu kepadanya masih tetap lemah lembut, amat sopan dan begitu menyaksikan kedatangannya ia segera bangkit untuk menyambutnya. Silahkan duduk si buta tidak duduk, dia hanya menyingkap tirai pintu seraya berseru pula, silahkan. Hang Niu sama sekali tidak bertanya kepadanya hendak diajak kemanakah ia pergi, seakan-akan terhadap kejadian apapun ia sudah bersiap sedia untuk menerimanya tanpa membantah. Baru berjalan keluar dari pintu itu, ia telah menyaksikan manusia berbaju putih yang mengaku bernama T.E. Chong itu sedang duduk di ruangan menantikan kedatangannya. Di atas meja telah dihidangkan pelbagai masakan yang lezat dan menyiarkan bau harum, dua orang budak yang berdiri kaku di samping bagaikan patung, masing-masing membawa sebuah baki besar terbuat dari emas yang berisikan penuh dengan aneka buah-buahan yang tampak masak dan segar, di antaranya tampak buah pear dari pengciu, buah kurma dari leyang, semangka dari hami, buah delima dari peking, jeruk dari lamhong dan pisang serta nanas dari pulau Lemhe. Ia duduk di tepi meja makan, sekalipun tidak bangkit berdiri namun sikapnya sangat ramah dan lembut, bahkan sepasang matanya yang memancarkan sinar setajam semilu itu pun berubah jauh lebih lembut, halus dan tenang. Sekarang ia sudah tidak mirip lagi sebagai sesosok mayat hidup yang misterius, melainkan lebih mirip seorang tuan rumah yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang soal hidangan dan buah-buahan. Tepat di hadapannya masih tersedia sebuah kursi kosong yang berlapiskan kulit rase, sekalipun saat ini adalah musim panas yang amat gerah, tapi di tempat dasar bumi yang lembab dan basah, benda tersebut memang terasa sangat dibutuhkan. Silahkan duduk ia berkata. Hang Nyo pun duduk di kursi tersebut. Hidangan yang telah siap di meja pun merupakan aneka macam hidangan lezat yang selama hidupnya belum pernah ia jumpai, Dengan sorot metel, tajam, manusia berbaju putih itu mengawasinya sekejap, kemudian pelan-pelan berkata, kau adalah seorang manusia yang sangat aneh. Barang siapapun di dunia ini seandainya mengalami keadaan seperti mu sekarang, tak nanti mereka akan melakukan tindakan seperti apa yang telah kau lakukan sekarang. Hang Nyo segera tertawa, sesungguhnya apapun tidak kulakukan, katanya. Hidangan apapun juga tak pernah kau makan, sambung manusia berbaju putih itu cepat. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya lebih jauh, seseorang bila sedang tak ingin makan, sekalipun ada yang memaksanya juga tak akan dapat untuk memaksanya menuruti kemauanmu. Aku sendiri pun berpendapat demikian bila ku beritahukan satu hal kepadamu, entah dapatkah kau berubah pikiranmu itu. Hang Nyo tidak berbicara, ia sedang menantikan pembicaraannya lebih jauh. Tio Buki sama sekali belum mati kata manusia berbaju putih itu, cepat atau lambat kau pasti dapat berjumpa dengannya. Hang Nyo berusaha keras untuk mengendalikan diri, sebab ia tahu wapan rasa gembira yang diperlihatkan di meja makan adalah suatu perbuatan yang melanggar sopan santun. Aku jamin kalian pasti akan saling berjumpa muka, selama hidup belum pernah aku mengingkari janji, kata orang berbaju putih itu lagi. Hang Nyo tidak mengucapkan sepatah kata lagi, dia pun tidak menanyakan persoalan apa-apa lagi. Ia mulai menggerakkan sepasang sumpitnya seperti juga si Yau Lui, manusia berbaju putih itu hanya makan sangat sedikit sekali. Hang Nyo juga tidak makan terlalu banyak. Sebenarnya seseorang yang sudah 2-3 hari menderita kelaparan, kemudian secara tiba-tiba berhadapan muka dengan semeja penuh hidangan lezat, semestinya akan menunjukkan sikap yang kurang terkontrol dan agak rakus. Tapi Hang Nyo adalah terkecuali. Karena ia sadar bahwa dirinya sama sekali tak memiliki kekuatan untuk melawan orang lain, karenanya ia harus mempergunakan otak dan perasaannya untuk mengendalikan keadaan itu. Dalam melakukan perbuatan apapun jua, ia setelah berusaha untuk mengendalikan luapan emosi sendiri. Manusia berbaju putih itu sedang memandang ke arahnya, sinar mati yang tajam itu penuh dengan pancaran rasa kagum dan memuji, pelan-pelan katanya, kau harus tahu bahwa aku adalah seseorang yang gemar sekali bermakan enak, tapi jumlah makanan yang bisa kemakan hanya sedikit sekali, lagi pula setiap waktu setiap saat aku membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tiba-tiba ia berhenti sekian lama, sedang menantikan pertanyaan dari Hang Nyo yang menanyakan alasannya. Betul juga, pada saat yang tepat Hang Nyo sedang bertanya, kenapa demikian karena aku keracunan sejak kapan kau menderita keracunan paras muka Hang Nyo agak berubah. Sudah hampir mendekati 20 tahun lamanya, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi penuh kesedihan, kekesalan dan kemurungan, katanya lebih jauh, Racun itu benar-benar merupakan sejenis racun yang menakutkan sekali, selama 20 tahun terakhir ini selalu menggerogoti tubuhku dan menyiksa diriku, setiap tahun sekali aku harus pergi meminta sebuti robot pembunah untuk mempertahankan selembar jiwaku, sekalipun demikian aku masih tak boleh terlalu lelah apalagi mempergunakan hawa murniku untuk melakukan suatu pertarungan, kalau tidak, bila racun itu sampai kambuh kembali maka sekalipun bisa mendapatkan obat pembunahnya juga sama sekali tak berguna. Siapapun juga, semua orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sombong dan tinggi hati, tapi sekarang ia telah menceritakan musibah yang telah menimpa dirinya itu kepada Hang Nyo. Cerita tersebut bukan saja menimbulkan simpatik di hati Hang Nyo, lagi pula membuatnya merasa sangat terharu, dengan suara yang lembut segera karanya, aku rasa, selama banyak tahun ini kau pasti sudah banyak merasakan penderitaan dan siksaan, ternyata orang berbaju putih itu menghindari tatapan sinar matanya, lewat lama sekali ia baru berkata lagi setelah tertawa dingin, obat penawar itu bukan ku dapatkan dengan kera memohon kepadanya, tapi aku memperolehnya dengan jalan menukar memakai kepandaianku kalau tidak demikian, sekalipun harus mati aku pun tak akan pergi memohon kepadanya. Walaupun Hang Nyo tak tahu perselisihannya dengan siyao teng lo, tapi ia tidak menaruh curiga atas perkataannya itu. Kembali mencorong sinar tajam dari mati manusia berbaju putih itu, katanya, dulu dengan mengandaikan sebilah pedang, aku telah malang melintang tanpa tandingan dalam dunia persilatan, tak terhitung jumlah manusia yang ku bunuh selama ini, musuh besarku tersebar di mana-mana, sekalipun orang yang tiada sakit hati denganku pun selalu berusaha menginginkan batok kepalaku, sebab siapapun yang dapat membunuhku, maka ia dapat mempergunakan darahku untuk mempolesi namanya hingga menjadi tenar, kembali ia tertawa dingin, katanya lebih jauh.